Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel Kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai Pak Edi Mulyadi yang dilaporkan ke polisi Awalnya teman-teman Pak Edi Mulyadi ini mengkritik terkait Pembangunan Ibu Kota Baru IKN Yang ada di Kalimantan Timur Namun Pak Edi kemudian mengatakan bahwa Tempat itu sebagai tempat pembuangan anak jin Dan inilah yang akhirnya menemui reaksi Dari beberapa orang di Kalimantan Yang tidak terima dengan apa yang disampaikan Oleh Pak Edi Mulyadi Sehingga dilaporkan ke polisi Nah teman-teman kalau kita melihat Historis atau jejak digital Dari Pak Edi Mulyadi ini Beliau adalah wartawan FNN FNN itu Forum News Network Dia bekerja di sana sebagai wartawan Kemudian kalau kita lihat lagi Bahwa Pak Edi Mulyadi pernah menjadi saksi Kasus tewasnya Laskar FPI Dan kalau kita melihat ke belakang lagi teman-teman Pak Edi Mulyadi ini pernah Mengajukan menjadi calon legislatif di Jakarta Untuk DPR RI Namun beliau tidak terpilih menjadi anggota DPR Dan kembali pada pekerjaannya sebagai wartawan FNN Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Bagaimana kasus Pak Edi Mulyadi ini Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari Detik News teman-teman Gerak cepat polisi usut kasus Edi Mulyadi Soal tempat jin buang anak Polri bergerak cepat mengusut Kasus dugaan ujaran kebencian Edi Mulyadi terkait pernyataannya Tempat jin buang anak Kasus tersebut kini telah dinaikkan Ke tahap penyidikan Untuk diketahui Edi Mulyadi dilaporkan berkali-kali Ke sejumlah polda mengenai pernyataan Tempat jin buang anak Seluruh laporan yang masuk di polda Jajaran kini ditarik ke Mabes Polri Jadi beberapa laporan masuk ke polda teman-teman Namun pada akhirnya Kasusnya Edi Mulyadi ditarik ke Mabes Polri Selain itu Edi juga dilaporkan ke polda Sulut lantaran diduga menghina menahan Prabowo Subianto Jadi ada dua hal yang dilaporkan Pertama tempat jin buang anak Yang kedua dianggap menghina Pak Prabowo Karena sebelumnya Pak Edi Mulyadi menyingkung Pak Prabowo Yang dianalogikan seperti harimau yang mengeung Dan ini dianggap menghina Pak Prabowo Sehingga anak buah Pak Prabowo ini Akhirnya melaporkan Pak Edi Mulyadi Namun kalau kita lihat teman-teman Pak Edi Mulyadi itu dulu kan pernah menjadi caleg dari PKS PKS itu mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 Jadi sebenarnya antara Pak Edi sama Pak Prabowo ini Ramadhan mengatakan laporan terhadap Edi kini sedang diusut polisi Ramadhan mengatakan kasus tersebut ditangani oleh Baris Krim Polri Semua laporan polisi pengaduan dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat Akan dilakukan penyelidikan dan penyidik oleh Baris Krim Polri Ini terkait dengan pelaku yang sama saudara EM Edi Mulyadi kata Ramadhan Ramadhan mengimbau masyarakat tetap tenang Dia juga meminta masyarakat percaya kepada Polri untuk mengusut perkara tersebut Kami Polri meminta masyarakat kita imbau untuk tenang Dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada Polri Jelas Ramadhan Setelah melakukan gelar perkara Polisi kemudian menaikkan kasus dugaan ujian kebencian Edi Mulyadi Ketahap penyidikan Kasus dinaikkan ke tingkat penyidikan Setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan ahli Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima redaksi Rabu 26 Januari Baris Krim telah memeriksa 15 orang saksi dan 5 ahli Terkait laporan atas Edi Mulyadi ini Baris Krim sebelumnya menarik laporan terhadap Edi Mulyadi dari sejumlah polda Selain itu penyidik Baris Krim telah mengirim SPDP ke Kejaksaan Agung Baris Krim juga telah mengirimkan dua tim ke polodakal tim dan polodajateng Untuk memeriksa sejumlah saksi di wilayah tersebut Pemeriksaan saksi juga terus dilakukan di Jakarta Penyidik juga akan memeriksa barang bukti yang telah disita lap for Proses penanganan kasus ini saat ini masih terus berjalan Edi bakal diperiksa terkait kasus dugaan ujian kebencian itu pada Jumat mendatang Dia diperiksa sebagai saksi Hari ini Rabu tanggal 26 Januari 2022 Bahwa perkara ujian kebencian yang dilakukan saudara EM Ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan Ujar Karupen Mas Divisi Umas Polri Brigjen Ahmad Ramadan Kepada wartawan Rabu 26 Januari Dan hari ini juga telah dilakukan pengiriman surat pemberitahuan Dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung Dan juga telah dibuat pemanggilan kepada saudara EM sebagai saksi Serta beberapa orang lainnya untuk hadir pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Ucapnya Ramadhan belum bisa menjelaskan kemungkinan pasal yang akan menjerat Edi Mulyadi Ramadhan menegaskan Edi Mulyadi diperiksa sebagai saksi Pasal belum Ini kan baru tahap penyidikan yang jelas Kita lakukan pemeriksaan hari Jumat terhadap saksi Ia surat EM dan saksi-saksi lain katanya Lebih lanjut Ramadhan mengatakan Pihaknya mengirimkan dua tim penyidik Baris Krim Polri Ke Polda Kaltim dan Polda Jateng Saksi di Jakarta juga akan menjalani pemeriksaan Dapat diketahui bahwasannya penyidik Baris Krim Polri Juga telah mengirimkan dua tim ke Polda Kaltim dan Polda Jateng Untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi di wilayah tersebut Termasuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di Jakarta tuturnya Ramadhan mengatakan bahwa bukti yang diamankan akan diperiksa ke Laboratorium Forensik Dia menyebut Edi Mulyadi telah dilaporkan di 3 LP 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap Selanjutnya penyidik juga akan melakukan pemeriksaan barang bukti Yang disita ke Laboratorium Forensik ujarnya Selanjutnya penyidik juga akan melakukan pemeriksaan barang bukti Yang disita ke Laboratorium Forensik ujarnya Nah itu teman-teman terkait progres Kasus Pak Edi Mulyadi yang kemarin mengatakan Tempat jin buang anak Dan ini menyingkung warga Kalimantan Sehingga Pak Edi dilaporkan ke polisi Dan statusnya sudah masuk ke penyidikan Dan rencana pada hari Jumat Pak Edi dipanggil sebagai saksi Dan akan diperiksa teman-teman Nah kasus Pak Edi Mulyadi ini kita ingat dengan kasusnya Pak Arti Radahlan Yang kemarin meminta kepada Kejagung Untuk mencopot atau memecat Kajati yang memakai bahasa Sunda Dan ini juga menjadi berita viral dan heboh teman-teman Karena masyarakat Sunda ini tidak terima Dengan apa yang disampaikan oleh Arti Radahlan Sehingga Arti Radahlan ini dilaporkan ke polisi Dan ini akan menjadi perbandingan teman-teman Bagaimana pihak kepolisian akan bisa berlaku adil terhadap Paling tidak dua kasus ini Kalau kemarin ada kasusnya Ferdinand Huttahain Ini sudah ditangkap Sudah dipenjara itu Ferdinand Huttahain Apakah dua kasus ini juga akan mengalami hal yang sama Terkait ujaran kebencian Nah kita tinggal tunggu saja teman-teman Semoga pihak kepolisian bisa menempatkan masyarakat ini Sesuai dengan porsinya Bisa berlaku adil terhadap dua kasus ini Baik kasusnya Arti Radahlan Maupun kasusnya Pak Edi Mulyadi Tetapi semua itu kita akan lihat perkembangan berikutnya Karena dari apa yang dilakukan Pak Edi Mulyadi Tentu punya argumentasi Punya dasar Kenapa dia bilang seperti itu Karena kalau saya melihat Pak Edi Mulyadi intinya mengkritik Mengkritik kepada penguasa Kepada pemerintah Sehingga muncul kalimat-kalimat Yang itu menyinggung daerah lain Sehingga Pak Edi dilaporkan Nah sekarang kita tinggal tunggu teman-teman Bagaimana perkembangan kasus Pak Edi Mulyadi Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh